Halo kembali lagi dengan saya Agung Abednego disini saya mencoba membagikan informasi bagaimana cara informasi gambar file maksur ke dalam bentuk file AutoCAD ya disini terdapat gambar kapal tiga dimensi dalam bentuk file maksur modeler kita akan mencoba input gambar ini ke dalam bentuk AutoCAD kita masuk di nyalakan gadingnya dulu gading batok dengan waterline yang ada anda lihat di krusornya oke setelah itu kita masuk di pandangan haluan dan buritan atau depan dan belakang ya disini kita bentuk dua pandangan samping kiri buritan samping kanan haluan kemudian masuk di ekspor masuk di ekspor skala tentu terserah anda skala berapa Oke skala banding satu disini ya kita coba save di desktop usahakan jika ganti nama jangan hapus semua karena ada keyword disitu ada DSF DXF ketika jika anda hapus itu file akan jadi sampah dan tidak bisa dibuka oke kita save yang pertama kita save disini oke body plan yang kedua kita lanjut di pandangan samping kita coba import lagi dengan cara yang sama ekspor D Protocol. dan di tatindo dillev Coba Terserah tagada lebih karat kemudian 뭘 iiiiiii i hari i hari di�넘 akan dia i hari iюсь i hari i hari i hari hai usahakan jangan hapus semua ketika ganti nama file-nya jadi sampah ketika dihapus semua oke kita save yang kedua yang ketiga kita lanjut pandangan atas sama saja caranya sama ekspor DXF 1-1 skala ya kita saya simpan atas Oke kita save ya setelah itu setelah jadi seperti ini file-nya sudah kita save tadi kita langsung buka aja ini kita close aja nah kita close maksudnya kemudian kita masuk file cari yang tempat kita simpan tadi dimana saya simpan di sini di sini ya di sini sudah terbentuk file DXF kita coba buka ini sudah sebentar loading sekarang sudah dalam bentuk fotocat tapi masalahnya di sini masih satu file file-nya satu gambar jadi kita gabungkan jadi satu dengan caranya sangat gampang nah disini ada tiga file kita satukan di sini body plan ada kita blok semua Hai blok semua gambar kemudian klik kanan klip klik part copy nah kemudian masuk di file dimana file yang kita ingin setukan misalnya di di sini kita satukan di pandangan atas kita coba setelah disini klik part kembali paste nah disini sudah muncul oke oke lagi dua lagi nanti hasilnya di sini nanti hasilnya di sini jadinya rencana garis atau lens plan kapal kedua penang samping atau sirup tuh kita sama saja dengan cara yang baik kita blok semua klik kanan klip art copy kemudian kita masuk file-nya kita masuk file-nya kita close aja disini kita masuk disini klipart paste oke di sini sudah terbentuk rencana garis oke jika anda ingin mengganti warna kita akan oke ini sudah tidak perlu lagi kita X aja nah disini sudah gabung satu file kita blok semua ganti warna masuk di home ini dengan layar blok warna-warna ya putih semua bisa oke kita save bisa kita lihat sudah dalam bentuk fotoket kemudian setelah begini anda save satu kali lagi ini kita cek garis udah fix kita save ya saya pulang terjadi seperti ini kita save masuk file kita save dengan usaha kalau kita ganti nama jangan teman-teman lepas di WG nya yang di WG-nya yang di WG-nya saya simpan di desktop saya coba cek ya saya coba cek file-nya ada dibawah di atas-atas DWEG sudah dalam bentuk fotoket itu coba buka tunggu ya Nah sudah selesaikan ini gambar dari maksud sudah dalam bentuk auto kita ganti warna bisa oke oke sekian dari saya informasinya semoga membantu anda semua jangan lupa like subscribe dan komen bila ada yang ditanyakan ketawa gampang kan udah-udah ketawa terus udah ketawa lagi